Sedara Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur, kembali mendapat penghargaan nasional dari pemerintah pusat yang diserahkan melalui Kementerian Dalam Negeri. Pemprov Kalimantan Timur dinilai berhasil merealisasikan pendapatan daerah tertinggi tahun anggaran 2022. Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Waitiko, membuka langsung acara APBD Award 2023 dan Dakoras Keuangan Daerah yang digelar di Hotel Kawasan Ancaor, Jakarta Utara. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah yang berhasil menunjukkan kinerja dan pengelolaan pendapatan daerah yang baik. Untuk Provinsi Kalimantan Timur, dari data badan pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah Kaltim pada 2022 mencapai 16,8 triliun rupiah, tumbuh lebih dari 64 persen dari realisasi pendapatan tahun 2021. Saya kira membutuhkan penghargaan dengan administrasi yang luar biasa, karena itu ada hasil kerja keras semua pihak, terutama aparat-aparat pemerintah Provinsi yang bekerja, sehingga memang menghasilkan sebuah, ya seperti ini. Dan memang di dalam pertumbuhan pendapatan daerah di tahun 2022 itu mencapai sekitar 64 persen. Dari Rp10,22 triliun menjadi Rp16,8 triliun. Pemprov Kalimantan Timur juga berkomitmen ikut menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi skantik. Timur juga berkomitmen ikut menurunkan dan juga berkomitmen ikut menurunkan.